Intro Halo pemirsa, ketemu lagi sama saya Isan Gumilar di acara Getting Close With Psychologists Episode kita kali ini, kita akan ngobrol santai dengan seorang narasumber yang sangat expert banget Tentang sebuah tema yang kita sebut dan sering terjadi sekitar kita, kita sebut dengan PHP Apa itu PHP? Sebelah kanan saya sudah ada Ibu Pingkan, terima kasih Ibu Pingkan sudah datang lagi Yang sedia menjadi narasumber disini Sama-sama Kita melihat bahwa ada fenomena yang sering terjadi di kalangan anak muda Saya juga tidak tahu dari mana istilah PHP ini Kita pengen tahu, apa sih yang disebut dengan namanya PHP? Oke, PHP ini memang agak sering kita dengar ya dari sejak tahunan terakhir Nah, PHP ini memang saya belum melakukan penelitian khusus tapi dari bicara-bicara dengan mahasiswa Saya dapat kesimpulan bahwa PHP ini bukanlah istilah komputer Oke Tapi PHP itu adalah fenomena di mana satu pihak itu sudah berharap akan memiliki hubungan dengan jenjang yang lebih Bisa itu pacaran atau menikah dengan pihak lain tetapi pihak lain ini tidak punya pandangan yang sama Akhirnya dia meninggalkan atau malah menjalin hubungan dengan orang lain Itu yang saya amati Sebenarnya apa PHP? PHP punya singkatan tertentu atau apa sih sebenarnya singkatan PHP itu? Oh iya PHP ini jadi dari fenomena itu kemudian timbulah istilah pemberi harapan palsu Wah namanya cool banget ya Pemberi harapan palsu Pemberi harapan palsu Nah kita punya sebuah keadaan dan itu mungkin sering terjadi ya di sekitar kita Keadaan-keadaan kasus seperti ini Kadang-kadang saya sering dengar istilah ini di kalangan anak muda Cuma saya mau bertanya apakah ini juga kerap terjadi di kalangan orang-orang dewasa mungkin Yang mungkin bukan kalangan anak-anak remaja lagi Atau mungkin di kalangan yang sudah lanjut usia mungkin saja terjadi Pada dasarnya ini mungkin saja terjadi Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang apa sih teori yang melandasi kemungkinan ini bisa terjadi Ada teorinya Ada teorinya Wah ini sesuatu menarik yang saya belum pernah dengar Jadi fenomena ini bisa dijelaskan secara psikologis gitu ya Bisa Itu saja Menarik Sehingga dalam kita mencoba melihat ini dari sisi saintifik gitu Mungkin Ibu Pingkan kan sebagai seorang psikolog yang sangat-sangat bermain Maksudnya dealing banyak ya dengan anak-anak muda Ada gak sih Hanya berhenti sampai disitu kemudian dia hilang tanpa jejak Atau misalnya dia tiba-tiba pasang janur kuning Atau dia tiba-tiba pacaran dengan perempuan lain gitu Tapi itu Memang saya tidak tahu saya bertanya kepada ahlinya disini Ibu Pingkan Fenomena PHP ini Apa sering atau paling banyak terjadi di kalangan perempuan saja Oh tidak Menurut saya PHP ini bisa terjadi di dua-duanya Jadi bisa PHP kan pemberi harapan palsu Palsu Jadi si pemberi harapan palsu ini bisa adalah si laki-laki atau bisa adalah si perempuan Jadi bisa dua-duanya Kemungkinan itu bisa terjadi ya Bisa Oke Mungkin para pemirsa juga yang sedang melihat acara kita Menganggap bahwa kebanyakan selama ini mungkin adalah perempuan yang sering menjadi korban Tapi menurut Ibu Pingkan tidak ya Sebenarnya laki-laki pun bisa menjadi korban Bisa Karena yang namanya hubungan kalau misalnya kita bicara dari social exchange theory Hubungan ini melibatkan yang namanya reward sama cost Jadi reward ini adalah hal-hal yang dianggap baik oleh orang tersebut Misalnya oleh perempuan lah misalnya Hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh perempuan Sementara ada cost Cost itu adalah hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan yang merugikan untuk si perempuan ini Nah yang namanya reward itu contohnya adalah misalnya merasa diperhatikan Perhatian gitu ya atau merasa percaya diri dengan dipuji seperti itu Oh begitu Sementara cost misalnya cost mulai dari hal-hal yang materi seperti misalnya mustib bayar untuk kencan Sampai hal-hal yang tidak terlihat misalnya merasa terkekang karena diberi aturan kayak gitu Nah ketika terjadi yang namanya PHP ini berarti ada satu pihak yang merasa dia mendapatkan reward Oh begitu Jadi ada bakah laki-laki atau perempuan dia merasa mendapatkan reward tersebut Mendapatkan reward dari si pasangan atau si kita sebut saja si pihak satunya lagi gitu Tapi di satu sisi apa yang dia rasa sebagai reward ini mungkin perupakan cost buat yang satu pihak yang ini Nah disinilah kenapa mungkin terjadi PHP Karena yang satu sudah merasa mendapatkan reward kemudian mengembangkan suatu ekspektasi Sementara pihak yang satunya lagi dia merasa oh ini sudah bukan menjadi reward buat saya sudah menjadi cost Nah ketika reward dan cost ini tidak seimbang diantara kedua belah pihak Maka pihak yang merasa lebih banyak costnya akan mencari hal lain yang lebih menimbulkan reward Jadi memang jadi ada ketidaksingkronan antara reward dan cost Tapi pertanyaannya adalah kenapa sih kok ini bisa merebak dan sangat sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia Kita tahan dulu kita akan balik lagi setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang, Ilham. Terima kasih sudah datang. Masa apa, Pak? Kita pengen tahu, apa sih itu PHP menurut seorang Ilham? PHP itu memiliki harapan pelaksun. Jadi sering dikaiti ini sama cinta, suka, saling suka gitu. Nah, terus yaudah sih kalau yang saya tahu dari masyarakat-masyarakat dan kedengerannya sih PHP kayak gitu. Untuk seorang Ilham, apakah Ilham pernah mengalami PHP, di-PHP-kan atau mungkin mem-PHP-kan? Kita ingin dengar dari seorang Ilham? Pernah mungkin di-PHP dulu. Dulu banget, tapi kalau PHP-in orang nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah sekali maksudnya? Nggak pernah sama sekali. Oh nggak pernah sama sekali, oke. Kalau boleh sharing mungkin dengan kita, seperti apa sih PHP atau mungkin menjadi korban PHP? Bisa ceritakan agak sedikit di-elaborasikan? Pertamanya sih rasanya nggak enak ya kalau misalnya yang jadi korban PHP itu ya ada rasa kayak marah gitu, emosi atau gimana. Cuma itu kan yang pertama-tama yang saya ambil kan negatifnya. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau yang diambil positifnya banyak juga sih. Kemungkinan besar PHP itu nggak selalu negatif. Nggak selalu negatif. Bisa jadi positif. Soalnya kan kita nggak ada yang tahu maksud dari orang itu mem-PHP-in seorang itu kenapa. Mungkin ada maksud baik di balik itu. Tapi saya agak sedikit suspek dengan perawakan yang sangat ganteng seperti ini, tidak pernah mem-PHP-kan. Tapi saya akan tanya seorang ekspertnya di sini, bu, bukan seorang psikolog. Sebenarnya melihat fenomena ilham yang di-PHP-kan, bisa tolong dijelaskan bagaimana fenomena ini mungkin. Ini adalah salah satu contoh real kasus yang terjadi di sekitar kita. Mungkin pertama-tama saya mau nanya dulu nih sama ilham. Apa sih Ham yang bikin kamu merasa di-PHP-in? Apa ya, karena mungkin ekspertasi yang terlalu berlebihan gitu. Mungkin dalam diri, jadi kayak rasa suka yang duluan mungkin. Terus itu ternyata ya hasilnya bukan sama dia gitu maksudnya. Ngerasa kalau itu PHP awalnya mungkin awal. Tapi setelah dipikir-pikir ya ternyata ada positifnya juga. Dan itu nggak bisa dibilang selalu PHP juga sih. Tapi pertama ada ketertarikan ya. Terus apa sih yang buat ilham, kalau dayang pemahaman saya PHP itu awalnya ada deketnya dulu. Iya pasti. Baru kemudian ada salah satunya yang pergi. Nah, waktu di masa deket ini apa yang bikin ilham merasa seneng? Yang bikin merasa saya seneng ya apa ya, karena interaksinya sih. Jadi dari perilakunya mungkin dari lawan jenis gitu, baik ke kitanya. Terus kayak ada saling feedbacknya gitu. Itu yang membuat ketertarikan. Jadi ada yang ngerasa, oh ada orang yang bisa bantuin saya gitu ya. Yang baik gitu ya. Yang ngasih feedback buat ilham. Nah, ini sesuai dengan hasil penelitian tentang apa yang menjadi, tadi saya bilang di awal, cost dan benefit. Kenapa hubungan itu bisa menjadi dekat? Karena ada benefit. Misalnya untuk ilham, benefitnya adalah dia merasa, oh ada orang nih yang peduli sama saya gitu ya. Ada yang mau bantuin saya kalau kesusahan. Itu. Nah, namun dalam perjalanan hubungan, tadi kan ilham bilang, kok akhirnya gak sesuai harapan ya? Iya. Ketika ilham udah merasa udah punya benefit, kita gak tau apa yang di pihak si perempuan atau si yang ilham sukain ini gitu ya. Apa mungkin dia melihat yang benefit itu sudah lagi bukan menjadi benefit buat dirinya gitu. Yang bisa jadi yang dia lihat adalah cost. Cost misalnya, oh dia masih mau kuliah misalnya, aduh kalau misalnya dekat sama ilham memberikan perhatian, nanti menjadi konsentrasi kuliahnya jadi terganggu gitu. Ketika itu dilihat cost oleh si lawan atau si pasangan yang tadi, kemudian dia bisa jadi meninggalkan ilham dan gak jadi pacaran deh. Walaupun ilham udah punya, wah asik nih ada yang temen dekat, bisa curhat gitu, atau bisa bantuin. Mungkin kita bisa jadi pacar gitu. Itu ilham udah punya setting sendiri ya. Udah mikir, wah oke juga nih buat dijadiin pacar. Atau dia juga memberikan respon yang positif, bisa nih dijadiin pacar. Tapi itu dari segi ilham. Tapi ada sebuah statement dari ilham yang menarik buat saya. Bahwa PHP tidak harus selamanya negatif, lalu berangkat dari sana bahwa apakah ilham ingin selalu di-PHP-kan agak selalu positif? Oh gak, ya gak juga sih. Gak juga jadi? Gak juga jadi maksudnya. Jadi maksudnya gini, PHP itu kalau pandangan masyarakat itu selalu negatif. Tapi sebenernya tidak? Sebenernya sih gak selalu. Karena awal mula berpikir manusia itu, kayak saya contoh ambil kasus deh. Misalkan ada orang di-PHP-in, dia pasti selalu bilang, eh dia kan nge-PHP-in gue, udah males gue gitu kan. Jadi kesannya kayak negatif banget gitu loh. Padahal dia gak ngambil yang positif-positifnya. Yang banyak yang positifnya dari sisi PHP itu. Mungkin agar dia menjadi lebih baik lagi. Bisa introspeksi diri-dia sendiri ya. Dan kemungkinan-kemungkinan untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin juga ada change lagi ke depannya gitu loh. Jadi jangan putus asa juga kalau di-PHP-in sama orang. Dan juga jangan ngerasa kalau orang itu nge-PHP-in kita. Saya suka cowok-cowok yang optimis begini. Ini bisa mungkin menutup chance PHP untuk saya jadi lebih lanjut. Karena semakin optimis gitu loh. Kalau yang satu hilang, yang lain pasti juga akan datang. Betul. Ini menarik sekali. Lalu untuk Mbak Pinkan, Kalau misalkan jadi mungkin di depan kita sudah bahas bahwa ini bisa terjadi di laki-laki maupun perempuan gitu ya. Untuk seorang ilham mungkin Mbak Pinkan punya masukan sangat brief dalam 30 detik. Sebenarnya apa yang dilakukan ilham itu bisa menjadi contoh buat semuanya. Ketika terjadi yang namanya PHP, ketika merasa tadinya ekspektasi kita kok gak sesuai dengan kenyataan. Kita bisa mengevaluasi diri. Dan itu yang ilham melakukan. Ilham mengevaluasi diri dan ilham mengevaluasi kira-kira orang itu kenapa sih. Jadi begini kepada saya. Kata kuncinya adalah evaluasi. Terima kasih ilham sudah datang. Sama-sama Pak. Pemirsa, kita akan lihat bagaimana sih pendapat dari perempuan tentang PHP. Jangan kemana-mana. Kita akan balik setelah yang saat ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kati Close with Psychologist. Masih sama saya, Isan Gumilar. Kalau tadi seorang laki-laki bercerita tentang pengalamannya, kali ini seorang anak cucu Hawa datang. Di sebelah kanan saya, Firly. Halo. Terima kasih Firly sudah datang. Terima kasih juga selalu mengendang. Menurut Firly, apa sih sebut dengan PHP atau mungkin pernah punya pengalaman? PHP dari singkatannya aja sebenarnya sudah memberi harapan palsu ya. Berarti dia memberikan suatu harapan yang sebenarnya gak ada. Yang cuma sekedar harapan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi useless gitu lah. Kayak gitu. Firly, apakah Firly punya pengalaman mem-PHPkan atau mungkin pernah di-PHPkan? Mungkin yang mem-PHPkan kali ya. Dua-duanya sih mungkin cuma bahas mem-PHPkan. Bagaimana? Bisa tolong di-elaborasikan mungkin pemirsa bisa mendapat pandangan yang berbeda? Mem-PHPkan mungkin sebenarnya saya gak ada maksud sebenarnya untuk mem-PHPkan itu ya. Cuma mungkin karena awalnya emang dari sisi lainnya itu persepsinya saya mem-PHPkan mungkin. Karena awalnya emang sudah berteman, terus dia juga kayak saya menganggap itu sebagai sebuah pertemanan aja. Cuma dia menganggap itu saya memberikan respon yang lebih kepada dia. Padahal saya menganggap itu biasa aja. Terus setelah itu dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tapi saya hanya menganggap teman yaudah. Jadi persennya dia mungkin saya memberikan harapan lebih padahal cuma teman aja. Padahal cuma teman saja. Jadi tidak ada maksud untuk mem-PHPkan. Iya gak ada maksud sama sekali ya. Oke. Saya mau tanya dulu seorang psikolog kita di sini, Ibu Pingkan. Kalau tadi kita berbicara seorang laki di-PHPkan menjadi korban seorang laki. Sekarang posisinya adalah menjadi seorang subjek yang melakukan PHP. Bagaimana Ibu Pingkan mengkomentari kasus seperti ini? Pertama ada hal yang menarik ya adalah bahwa Firly tidak bermaksud melakukan itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya boleh ya tanya-tanya sedikit. Apa sih yang menurut Firly yang dianggap oleh si cowok ini sebagai hal-hal yang lebih? Tadi kan Firly bilang, dia merasa aku memberikan hal yang lebih. Hal apa sih nih Firly yang menurut Firly bisa ditangkep sebagai, oh Firly ini PHP-in orang nih? Sebenarnya sih anggapan saya sendiri, saya sebenarnya gak memberi harapan. Cuma anggapan orang-orang itu, karena ketika dia memberi respon, saya menerimanya. Ketika dia mengajak ngobrol komunikasi misalnya kayak BBM saya welcome gitu. Padahal saya emang benar-benar bermaksud baik aja untuk berteman. Karena dari sebelumnya emang udah berteman gitu kan. Oke, jadi lebih ke komunikasi yang intens gitu ya. Dan perhatian. Dan perhatian. Oke, berarti disini kita bisa lihat dibandingkan dengan pengalamannya ilham tadi. Bahwa yang namanya kita mengistilahkan ini sebagai pemberi harapan palsu. Kesannya seperti ada sesuatu yang diberikan. Padahal ketika kita telah lebih jauh lagi, harapan itu kan yang buat adalah pribadi masing-masing. Misalnya tadi dalam hal ilham, ilham mengakui tadi bahwa memang saya punya ekspektasi gitu. Dalam hal ini juga si cowok yang tadi deket dengan Firly, dia punya ekspektasi terhadap Firly. Sehingga berani mengungkapkan perasaan gitu ya. Jadi disini ada apa yang tadi dilihat sebagai cost, sorry apa yang dilihat sebagai benefit tadi buat Firly. Hal ini di benefit, kemudian buat si cowok itu benefit, ternyata cowok ini mikir, oh ini aja udah benefit. Berarti kalau saya naikin satu tingkat lagi nih, ini bisa jadi benefit buat saya. Ternyata hal itu bukan menjadi benefit untuk Firly, menjadi cost. Nah, kalau boleh tahu nih Firly, apa sih yang menyebabkan kamu nggak mau sama dia? Cost apa kalau boleh didefinisikan? Saya mungkin udah teranggung, kan sebelumnya emang udah berteman, jadi saya udah nyaman dengan bertemannya itu. Kalau lebih pasti jadinya kayak takut jadi malah awkward, canggung atau dan sebagainya kayak gitu. Udah teranggung nyaman. Berarti kecanggungan seperti apa sih yang Firly takutkan terjadi? Pasti beda ya, dengan status berteman sama pacaran. Apalagi saya misalnya nggak ada perasaan gitu kan. Justru malah jadi kasihan sisi-sisananya. Kayak sayangnya pasti kalau orang nggak ada perasaan, pasti kan sikapnya beda dengan yang ada perasaan. Jadinya timpang gitu. Jadi semacam kalau boleh saya tangkep, ada rasa atau ada kewajiban gitu ya untuk nanti memperhatikan. Padahal perasaannya juga sebagai teman aja. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai cost. Akhirnya apa yang tadinya dalam relationship Firly dan CX, kita sebut aja CX. Ini adalah saling benefit buat dua-duanya ketika cowok ini pengen mencari benefit yang lebih jauh, itu sudah menjadi cost buat Firly. Menarik sekali buat saya penjelasannya dari Ibu Pingkan. Saya sekarang mau mencoba menggali lebih jauh, bagaimana sih persepsi seorang Firly sebagai seorang perempuan ketika di-PHPkan? Mungkin bisa singkat saja. Ketika di-PHPkan? Pernah mungkin mengalami di-PHPkan? Masih pernah, mungkin karena persepsi saya juga, persepsi saya terhadap si cowok itu menginginkan lebih dari saya, tapi ternyata yaudah gitu. Gak ada yang diinginkan tujuannya gitu. Apa mungkin Firly punya ekspektasi juga yang lebih? Mungkin tidak ada sinkron ekspektasi antara laki-laki dan Firly? Mungkin ekspektasi saya, dia akan meraih sampai ke tujuan akhirnya itu misalnya ya kan. Misalnya apa tujuan akhir? Misalnya ingin lebih dari berteman gitu ekspektasi saya, tapi ternyata si cowoknya itu cuma sekedar untuk berteman mungkin, tapi respon dia lebih aja. Tapi ternyata itu bukan apa-apa gitu misalnya. Kalau boleh tanya saya, seberapa sering lebih sering di-PHPkan atau mem-PHPkan? Mungkin saya cewek kan ya, mungkin di-PHP-in sih. Lebih sering. Tapi bagaimana mengatasi feeling yang pasti kan, wah sebalah-balah dunia ini udah suram banget kan kalau di-PHPkan? Ya. Mungkin bisa singkat saja dalam 5 dekit. Persepsi saya sendiri aja sih karena udah pernah mengalami kayak gitu, jangan sampai itu kejadian lagi. Berarti persepsinya saya harus tahu dulu, mengenali. Ini tuh, si cowok ini tuh mau apa sih, cowok ini tuh sikapnya kayak gimana sih? Enggak, persepsi saya tuh enggak salah lagi gitu, enggak mengambil, salah paham lagi. Oke. Terima kasih sudah sharing dan tentunya ini sangat bermanfaat buat para pemirsa yang sedang menyaksikan Getting Closed to a Psychologist. Kita tiba pada penghujung acara, Bu Pingkan bisa kasih kita sebuah kesimpulan dari ngobrol-ngobrol kita tadi tentang PHP. PHP ya, jadi saya ingin PHP, kita singkatannya pemberi harapan palsu. Tapi dari pengalaman 2 teman mahasiswa ini, mungkin Pak Mirsa juga bisa lihat bahwa bukan harapan diberikan oleh si pemberi PHP ini. Tapi harapan itu kita buat sendiri, gitu. Jadi, ada tips untuk mencegah supaya kita tidak membuat harapan yang berlebihan, yang tidak sesuai kenyataan. Yang pertama, hati-hati. Sadari bahwa apa yang kamu harapin itu adalah ekspektasi kamu sendiri. Belum tentu itu benar. Jadi harus dicek, seperti yang tadi Firly birang. Yang kedua, cara untuk ceknya adalah lihat gimana sih sikap dia, kesehariannya, apa dia mau berkorban untuk kamu atau enggak. Terus yang ketiga, sadari bahwa batasan orang beda-beda. Buat Firly mungkin, oh ini udah intim banget nih. Buat dia biasa aja, dia seperti itu juga ke orang lain. Yang terakhir, suka wawasan. Banyak bergaul, banyak berteman, hindari stuck dengan satu orang. Saya suka yang terakhir itu. Terima kasih sudah datang. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Getting Close with Psychologist. Apapun itu kita sebut PHP, tapi satu hal, PHP bukan disebabkan oleh orang lain. Tapi PHP bisa terjadi karena persepsi kita memberikan sesuatu itu bisa terjadi. So, jangan lakukan PHP, hidup sehat bergaul yang banyak buka wawasan Anda. Terima kasih buat seluruh kru BINUS TV, Purubasari, dan semua narasumber yang sudah datang ke sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.